Intro Halo kawan-kawan Welcome back to Vlogsina Channel Gimana nih keadaan kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya Dan jangan sampai kalian sakit Kalau kalian sakit gak ada yang mau dengerin aku cerita disini Oke, jadi beberapa hari ini aku mengikuti kegiatan bernama Welcome Back to Vlogs Generation Atau biasanya disingkat sebagai WGG Yang diselenggarakan oleh Universitas Fliss dan Petra Surabaya Nah, kegiatan WGG ini merupakan kegiatan orientasi mahasiswa baru Jadi aku ini adalah mahasiswa baru yang masih unyu-unyu dan lucu dan mengemaskan Oke, jadi kegiatan Welcome Back to Vlogs Generation ini dilaksanakan selama 6 hari Dan selama 6 hari itu kita juga sudah dibagi dalam kelompok-kelompok kecil kawan Jadi di dalam satu kelompok itu kita terdiri dari 10 orang berserta Dan juga kita ini didampingin oleh satu front line atau kakak pemimbing Pada hari pertama ini kita diajak untuk mengenal dan mengakrabkan diri dengan anggota satu kelompok Lalu kita juga ada opening kawan Nah, openingnya ini karena Universitas Fliss dan Petra ini merupakan Universitas Fliss dan Jadi openingnya itu berisi puji-pujian dan kotba kawan Lalu kita diajak untuk sharing bareng kawan Tentang diri kita kepada anggota kelompok yang lain Lalu kita juga diajak untuk menonton video Yang berisikan kata-kata sambutan dari rektor Terus dari ketua WGG kawan Lalu yang paling seru itu Kita diajak main kawan Jadi ada rally gamenya gitu kawan Di hari pertama itu rally gamenya itu kita diminta untuk cepet-cepetan jawab Di kolom chat atau kita jawabnya dengan menunjukkan barang apa gitu Yang diminta oleh soalnya gitu Sayangnya kelompokku kalah pada hari pertama itu kawan Sedih Lalu pada hari kedua kita diajak untuk mengenal lebih dalam tentang diri kita kawan Nah kita disuruh sharing tentang timeline di hidup kita Terus sharing tentang mimpi Baka dan talenta yang kita punya kawan Terus kita juga dijelaskan tentang MBTI Jadi MBTI itu salah satu cara kita untuk mengetes kepribadian kita itu seperti apa Lalu kita juga mengikuti tes MBTI ini Dan aku dapat ENTC kawan Lalu kita juga diminta untuk tes manajemen emosi kawan Nah di hari kedua ini juga ada rally gamenya loh Kita main catur dan ada pion-pion yang harus kita gerakan Sehingga mencapai safe zone yang ada di tempat musuh Nah Tapi Kita ini harus menghindari bom-bom yang telan kita pasang dan musuh pasang kawan Jadi selama perjalanan itu Setidaknya kita tidak mengenai bom kawan Karena kalau kita kena bom nyawa kita akan hilang kawan Nyawa pion yang kita pakai itu akan hilang Nah di rally game hari kedua ini Kelopokmu berhasil menang kawan Yeayy Nah pada hari ketiga ini kita diajak untuk mengetahui Visi, misi, value yang dimiliki Universitas Wisan Petra Lalu mengenal kegiatan kemahasiswaan Dan kita ada talk show pertemanan di dunia digital kawan Lalu kita juga sharing-sharing tentang persahabatan Pada hari ketiga ini rally gamenya itu kita diajak untuk cepat-cepatan mewarnai kawan Jadi kita dikasih waktu 8 menit kawan Untuk mewarnai gambar yang telah dikasih kawan Dari kelom lainnya Sayangnya di hari ketiga ini kita harus menerima kekalahan dari kelompok lain kawan Mencuci Nah di hari keempat kita diajak untuk mengenal fakultas dan program studi yang telah kita pilih kawan Pada hari kelima dengan judul berdampak bagi bangsa Kita diajak untuk sharing tentang hidup yang lebih berarti Dan kita juga ada talk show dengan bintang tamu alumni-alumni dari Universitas Wisan Petra Yang telah berdampak bagi bangsa Indonesia Nah lalu kita juga dikenalkan dengan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki oleh Universitas Wisan Petra Lalu yang terakhir untuk hari kelima ini kita diajak untuk merencanakan keberhasilan Dengan sharing kelompok dan membuat surat untuk masa depan kawan Lalu dari kelima ini juga ada rally gamenya kawan Tapi rally gamenya itu kita disuruh mikir kawan Karena kita dikasih sebuah kasus dan kita harus memecahkan kasus itu kawan Lalu di hari terakhir ada closing kawan Jadi kita ada kodba penutup kawan Terus ada sharing-sharing kelompok gitu kawan Terus kita juga disuruh untuk menulis obituari sebagai surat komitmen mabah Oke seperti yang kalian tahu obituari itu merupakan berita kematian seseorang Jadi kita tuh disuruh nulis tentang kita kalau kita mati Jadi misalnya nih aku nanti jadi penyanyi Terus kita nulis gitu Setelah berpulangnya seorang penyanyi Ya gitu lah kawan Dan itu jadi komitmen kita Nah terus ada closing ceremony Lalu kita juga punya projek tentang lingkungan hidup Tapi kita tuh gak bisa langsung terjun ke lapangan Jadi akhirnya kita diminta untuk membuat video sekreatif mungkin Tentang lingkungan hidup Lalu video itu kita share di instagram kita kawan Menurutku menjalankan WGG Atau orientasi atau ospek dalam waktu 6 hari secara online ini Sangat berarti kawan Karena dalam 6 hari itu aja aku bisa bonding sama temen-temen aku Bisa ketawa-ketawa bareng Terus bisa curhat gitu Nah terus Kan WGG online itu kan yang pertama kali merasakan adalah era aku gitu Jadi bisa dibilang ini unik banget Karena dalam rally gamenya aja unik banget kawan Kita memanfaatkan teknologi secara maksimal Supaya kegiatan ini tetap jalan gitu loh kawan Dan juga Kita menemukan sesuatu yang baru gitu loh kawan Dan unik Karena aku suka yang unik-unik Jadi ya keren sih menurutku Sekarang aku balikin ke kalian Gimana ospek kalian kawan Ospek online kalian Atau malah kalian gak ada ospek Soalnya aku denger-denger ada beberapa perguruan tinggi Yang tidak melakukan ospek kawan Kalian bisa curhat-curhat di bawah kawan Dadah Sampai jumpa di bawah kawan Sampai jumpa di bawah kawan Sampai jumpa di bawah kawan Terima kasih telah menonton!